Resmi dari pemerintah, pembayaran gaji ke-13 untuk guru PNS dan P3K telah ditetapkan. Pemerintah telah resmi menerbitkan peraturan terkait juknis pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. Gaji ke-13 merupakan tunjangan yang diberikan pemerintah kepada PNS, P3K, TNI, Polri dan Pemsiunan untuk mendukung biaya pendidikan keluarganya. Peraturan yang disahkan pada tanggal 13 Maret 2024 tersebut adalah PP No. 14 Tahun 2024. PP No. 14 Tahun 2024 ini tentang pemberian gaji ke-13 kepada ASN, TNI, Polri, dan Pemsiunan, termasuk juga guru PNS dan P3K. Adapun komponen gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi guru PNS dan P3K, terdiri atas. Gaji pokok Punjangan keluarga Punjangan pangan Punjangan jabatan atau punjangan umum Punjangan profesi atau tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam satu bulan. Pemberian gaji ke-13 ini tanpa potongan sama sekali, jadi 100% akan diterima guru PNS dan P3K. Pembayaran gaji ke-13 pada guru PNS dan P3K dilakukan paling cepat pada bulan Juni 2024. Nominal gaji ke-13 berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan bulan Mei 2024. Tak hanya itu, dalam PP nomor 14 tahun 2024 ini, terdapat dua kategori PNS dan P3K yang tidak diberikan gaji ke-13, yaitu sebagai berikut. Yang sedang cuti di luar tanggungan negara Yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar instansi tempat penugasan. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!